PENEMBAK JUNINGAN Penembak Juningan, warga Jalan Tirto Sari, gang keluarga Medan Tembung, dikabarkan telah menyerahkan diri di Polda Sumut, Rabu, tanggal 4 April tahun 2018, malam, dia sudah di Polda Sumut, menyerahkan diri. Sebagian keluarga juga di Polda, ujar salah seorang petugas kepolisian Kamis, tanggal 5 April tahun 2018, dini hari, informasi yang dihimpun tribun tanda hubung medan.com. Dari akun Facebook, Kompol Fahrizal menuliskan status pulang ke Medan bersama istrinya, kemudian, ia sempat memposting foto berada di bandara. Selama beberapa bulan ini, ia bertugas di Lombok, Nusa Tenggara Barat, setiba di Medan, ia bersama istri langsung menilik orang tuanya yang baru sembuh dari sakit. Ihwalnya, Heni hulan dari adiknya mempersilahkan duduk di rumah. Mereka sempat bercengkrama bersama ibunya di ruang tamu, sedangkan Heni membuat air di dapur. Saksi, Heni, sempat melihat Fahrizal memijat ibunya, tapi secara tiba-tiba menodongkan senjata ke arah ibunya. Tapi, korban, Jumingan, langsung melarang dengan berkata, jangan bang, namun Fahrizal menodongkan senjata api ke korban. Ada dua kali suara letusan, katanya, melihat suaminya bersimbah darah, Heni langsung lari ke dalam kamar dan mengunci kamar lantaran ketakutan. Bahkan, Fahrizal sempat menggedor pintu kamar, tapi ibunya mendatangi sembari menyatakan tidak boleh keluar dari kamar. Pihak kepolisian sudah meminta keterangan tiga saksi di antaranya Heni wulan dari, dan Agung dan Eli. Ketiganya merupakan warga Jalan Tirtosari alias masih berhubungan kerabat dengan kompol Fahrizal. Kini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton!